Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya sekalian, ini merupakan pertemuan ke-10, masing-masing tidak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mendesain daripada tebin falton. Baik, pengertian. Tebin falton termasuk ke dalam jenis turbulent impulse yang prinsip kerjanya dapat merubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran dan melalui sebuah nozzle. Pada gambar di sini adalah dibentuk daripada tebin falton, tetapi di sini ada tiga nozzle. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh sudu-sudu pada roda jalan sehingga roda jalan berputar. Jadi nozzle merubah energi kinetik, kemudian sudu merubah energi kinetik dari air menjadi energi mekanik yang dapat memutar generator. kemudian turbin impulse atau pelton. Tadi kita tahu bahwa dia merubah energi potensial menjadi energi kinetik pada nozzle dengan kecepatan tinggi dan membentur sudu-sudu turbin tersebut. Setelah membentur pada sudu, arah kecepatan aliran berubah sehingga perubahan momentum terjadi di situ atau terjadi perubahan impuls akibatnya roda turbin berputar. Kemudian turbin pelton ini pernah di desain oleh seorang insinyur Amerika yang bernama L.A. Pelton. Jadi untuk menghargai namanya sebagai penemu, maka dia turbin ini di bawah nama adalah turbin pelton. Orangnya. Itu pada tahun 1880. Di mana turbin ini dioperasikan pada head 150 sampai dengan 2000 meter. Ini bagian-bagiannya. Nomor satu ini adalah penstocknya. nomor dua ini adalah palep untuk mengatur, untuk mengontrol besarnya debit yang keluar. Nomor tiga adalah nazamnya sendiri. Nomor empat adalah needle palep. Kemudian nomor lima ini abaketnya atau sudonya. Yang kanan ini adalah merupakan suatu casing dari turbin. Jadi pada dasarnya turbin pelton ini merubah daya pelida dari air menjadi daya poros melalui sudu-sudu turbin pelton. Ini kita bisa nengok disini bahwa turbin pelton itu bekerja. Ini dia. Kita bisa nengok. Bahwa turbin pelton itu berada pada kisaran ini dia. Ini wilayah untuk turbin pelton. Ini wilayah untuk turbin Perancis. dan turbin propeller disini. Jadi inilah wilayah dari turbin pelton. Wilayah daripada turbin pelton. Yang dimana kita bisa dia bekerja pada putaran 128 sampai 375 RPM. Makan sampai 333. kemudian dimensi utama dimensi for the problem runner. Ini ada diameter piringannya. Ini adalah sudunya kalau ditengah terpotong ini lebar sudunya. Ini adalah diameter nozzle dan diameter pancarannya ini adalah nozzle. ini bentuk daripada segitiga kecepatannya. V per 2 ini V per 2 yang keluar dari nozzle. Kemudian V per 2 juga kembali lagi pancaran ini keluar. Ini dia. Bahwa ini adalah arah C2 dan ini adalah arah tangan fialnya dan ini adalah kecepatan relatifnya. Ini pada sisi keluar. Ini sudut yang terbentuk antara kecepatan tanggal sel dengan ketaman relatif dan bahkan dengan sudut beta. Nah, untuk menghitung kecepatan-kecepatan yang ada, bahwa kecepatan absolut dari nozzle atau absolute velocity from nozzle itu bisa dihitung dengan C1 dikali akar 2 GHN. 2 dikali persepetan gravitasi bumi dikali dengan netto heat versus kemudian faktor koreksinya untuk kecepatan C1 ini bisa dihitung dengan C1 dibagi dengan akar 2 GHN. Kemudian circumferial speed atau kecepatan tangensial di arah visi masuk itu adalah U1 sama dengan C1 U per 2 atau setengah dikali dengan akar 2 GHN. Kemudian berdasarkan persamaan ulur daripada persamaan ulur turbin bahwa efisiensinya 2 dikali kecepatan tangensial yang kecepatan C1 arah tangensial dikurang dengan kecepatan tanggal U2 sisi keluar dengan kecepatan C kecepatan absolut keluar arah tangensial kecepatan kecepatan ke-1 untuk C2 sama dengan jadi efisiensinya adalah 2 dikali U1 C1 dikurang dengan U2 dikali C2 apabila kecepatan 0,5 dan C1 adalah 1 kemudian U0,5 kemudian C2 U adalah 0 sehingga efisiensinya adalah 1 nah untuk runner daripada real daripada tripelton pasti selalu akan mengalami losses dimana efisiensi hidrolipnya itu kisaran 0,9 kemudian kecepatan 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 yang keluar daripada nozzle itu kisaran 0,99 kecil sama dengan C1 U kecil sama dengan 0,11 tidak kita bisa menghitung efisiensinya ini 2 kali U1 kec1 U kurang 2 jadi U1 nya adalah efisiensi dibagi 2 dibagi dengan 2 dikali C1 apabila efisiensi 0,96 dengan C1 U nya adalah 1 kemudian berdasarkan daripada persamaan kontinuitas bahwa Ki sama dengan V dikali dengan A jadi ini bisa kita perubah menjadi Ki sama dengan Z dikali dengan P D S kuadrat per 4 dikali C1 jadi DS bisa kita hitung adalah akar 4 kali Ki dikali Z dikali P kali dengan C1 bahwa Z adalah Z adalah jembalan daripada sudut dan K adalah laju alirannya C1 adalah kecepatan aliran masuk arah tangan C1 kemudian ada ketentuan bahwa ukuran daripada bucketnya dan jumlah daripada nozzlenya atau the size of the bucket and number of nozzle apabila B sama dengan 3 dikoma 1 kali DS dan apabila B sama dengan 3,2 kali DS untuk 2 nozzle sedangkan B sama dengan 3,3 kali DS adalah 4 sampai 5 nozzle sedangkan B besar daripada 3,3 kali DS jadi batasan daripada disini adalah kita bisa batasi bahwa perbandingan lebar dengan DS 3,1 besar daripada B per DS dan besar sama daripada 3,4 kemudian jumlah untuk menghitung daripada jumlah bucketnya jumlah sudutnya itu adalah Z sama dengan D per 2 dikali D ditambah dengan 15 diameter dari runner itu itu ada ketentuannya bahwa diameter runner itu sama dengan 10 dikali DS untuk HN ketil sama dengan 500 meter atau dan D sama dengan 15 kali DS untuk HN sama dengan 1.340 D kecil dari 9,5 kali DS D besar dari 15 kali DS itu untuk Pelton dengan height sangat tinggi very high height speed 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 number itu sama dengan kecepatan dikali akar V V V per 4 DS kuadrat kali S1U atau sama dengan V per 4 DS kuadrat untuk V sama dengan 1 dan untuk faktor versi U adalah 0,5 jadi faktor koreksi untuk kecepatan sudut sama dengan kecepatan dikali akar 2GH atau sama dengan 2 kali U atau kecepatan tangan C arah 1 dibagi D dikali akar 2GH atau sama dengan akar 2GH kali N per D dikali 2 akar 2GH yang dicoret hingga akar sama D nah speed number adalah faktor ketan sudut dikali dengan Q dikali Z dikalkan D kali akar D X Z 4 4 sehingga speed number akan sama dengan D X 4 D akar D X Z 4 4 jadi bahwa speed number ini speed number itu untuk D sama dengan 2 kali DS dan nozzle 1 jadi bisa kita hitung speed number sama dengan DS per D kali akar V kali Z 4 atau sama dengan 1 10 karena D nya adalah 10 kali akar V kali 1 per 4 jadi 0,09 untuk diameternya adalah 10 kali DS dengan nozzle nya 6 jadi kita cekalkan angkanya 1 per 10 yang juga ini angkanya 6 jadi adalah speed number untuk kubing kubing ini adalah 0,12 nah untuk menentukan number of part of full of the generator menentukan full dari generator saya pakai n dulu bahwa n sama dengan 3.000 kartu Z bahwa Z adalah number of part full of generator adalah jumlah full daripada generator untuk frekuensi 50 hertz dimana rata-rata di Indonesia frekuensinya adalah 50 hertz contohkan untuk full 20 dengan frekuensi 50 hertz ini adalah 1.300 untuk 60 hertz adalah 3.600 dan seterusnya sampai 20 80 apabila kalau kita melakukan suatu penelitian apabila D will per diameter Z 6,5 7,5 10 dan 20 NS adalah 35 32 24 10 jadi untuk diameter wheel dan diameter Z perbandingan 6,5 itu NS nya 35 dengan pesisi 0,8 jadi pesisi terbesar itu adalah pada NS 10 dengan perbandingan degree dan digit 20 adalah 0,90 atau 90% bahwa NS itu kita hitung dengan N HKP H pangkat 5 24 N P adalah daya dan H adalah head S adalah spesifik dimana dayanya dalam HP head nya dalam meter dan head nya dalam R P dimensi sebuah bucket panjang arah radial itu L L ini biasanya 2 sampai 3 kali diameter kemudian lembar arah aksial daripada bucket B itu B itu biasanya 3 sampai 5 kali diameter kemudian tadi kedalaman daripada bucket 0,8 sampai dengan 1,2 di m kelengkungan ini 1,1 sampai dengan 1,5 di contoh kita diberikan data laju aliran dan head dimana disini mau mendesain sebuah terbit delta dengan head 660 meter dengan debit adalah 2,15 meter per second dengan daya 12 megawatt untuk C 1U sama dengan 1 dengan U 1 0,48 untuk U 144 meter per second dengan U 1 4,5 dengan dengan number of nozzle dengan jumlah nozzle adalah 1 kemudian kita menghitung diameter nozzle berdasarkan dengan debitnya continuity nya dari debit debitnya itu di sama dengan akar 4 kali pi dibagi dengan Z kali pi kali C 1U kalau kita hitung dia dapat 0,15 meter jadi diameter nozzle DS adalah 0,15 meter atau 15 cm dengan lebar bucket B adalah 3,2 dekali DS sudah kata 0,15 berarti 3,2 dekali 0,15 dikatap adalah setengah jadi lebarnya ini 1,5 lanjut nah kemudian perbandingan antara diameter runner dengan diameter nozzle sama dengan 0,05 kali height nya H yang ditambah 8 kalau kita masukin height nya tadi 330 kali 0,05 adalah 11,3 jadi kita bisa menghitung D ini adalah D sama dengan 11,3 kali DS jadi 1,7 tapi didapat diameter ini adalah 1,7 grafik perbandingan antara D dengan DS perbandingan antara diameter runner nya dengan diameter nozzle ini adalah head head netto kemudian kita menghitung kecepatan tangensial calculate the speed ini adalah U1 kecepatan tangensial arah masuk adalah kecepatan sudut kali D per 2 diameter running bagi 2 atau sama dengan 2 kali P kali N kali D per 60 dikali 2 jadi untuk N nya N yang dapat diperoleh dari U1 dikali 60 per P D jadi kalau U1 nya diperoleh tadi dari atas dikali dengan 60 dapatlah poterannya adalah 130 untuk mencari pool daripada generatornya dari kecepatan runner N sama dengan 3000 per Z kemudian Z P adalah number of pool dari tabel data 1 jadi Z P bisa hitung adalah 300 dibagi dengan N 3000 dibagi dengan N dibagi dengan jumlah pool nya dapat sama dengan 4,9 dibolehkan dengan 5 kemudian kita menghitung speed putarannya N 3000 dibagi dengan Z Z yang dapat di atas nomor 98 tadi kemudian dihitung lagi kita coba lagi re-calculate dan diameter runner kita coba buktikan lagi dari kecepatan penghasil arah masuk U1 W omega dikali D per 2 sebalik 2 P N D per 60 dikali 2 sehingga D nya U1 dikali 60 1 dapat di atas tadi dibagi P 1,74 jadi untuk diameter 1,74 dari perhitungan di atas dari tabel kita menggunakan Z nya adalah 22 jadi jembat 22 baik makasih kalian ini sekilas tentang bagaimana kita mendesain sebuah turbin falton atau ini merupakan cara menghitung dimensi utama daripada turbin falton sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati